Halo semuanya selamat datang di ruang siswa.net tempat bimbingan belajar online dan offline yang paling mantap sedunia oke di video kali ini kita akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan notification letter atau notification letter atau surat pemberitahuan gitu ya dan saja kita baca perintahnya suruh ngapain gitu why does amir send this message amir tuh siapa sih nah ini kan ada amir nih disini nih nah kalau ada nama orang di akhir surat yang paling akhir itu namanya berarti pengirim pengirimnya nih amir, amir nih si pengirim pertanyaannya why does amir send this message kenapa amir mengirim pesan ini nah bagaimana kita tahu ya kita harus baca dulu langsung to fajar, untuk fajar please meet and pick up your sister at the school before noon tolong jemput saudara-saudara perempuan mu di sekolah sebelum sebelum siang siang ini mungkin masih jam 12 siang gitu ya i can't ask i must attend an important meeting at the office saya gak bisa maksudnya saya gak bisa jemput soalnya aku harus harus ada meeting meeting penting di kantor thanks terima kasih oke jadi si amir nih dia nyuruh fajar buat jemput saudara perempuannya gitu soalnya amir gak bisa jemput gara-gara dia ada pertemuan penting gitu jadi mana yang benar apa A, B, C, atau D yang A coba he wants to cancel his meeting dia ingin membatalkan meetingnya gak ada gak ada kata-kata kalau dia mau membatalkan meeting yang B he wants to pick up amir sister dia ingin menjemput saudara perempuannya amir ya gak bisa dong dia ini kan harusnya amir ya masa dia mau menjemput saudara perempuannya amir padahal kan dia gak bisa jemput gara-gara dia meeting berarti ini salah yang C he must meet fajar at the office dia harus bertemu fajar di kantor gak ada gak ada disebutkan gitu ya berarti dia he wants fajar to pick up his sister dia ingin fajar untuk menjemput saudara perempuannya gitu nah disebutkan ini please meet and pick up your sister at school gitu maksudnya fajar disuruh jemput saudara perempuannya gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami kalau gitu sekian untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat kalau gitu jangan lupa like dan subscribe dan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan sekian dari saya sampai jumpa